Kepulauan asap membumbung tinggi setelah serangan udara Israel menghantam kota pelabuhan Tirus di Lebanon pada Jumat. Di awal begat, perintah evakuasi dikeluarkan Israel di kota tersebut. Puluhan ribu orang telah meninggalkan Tirus ketika Israel meningkatkan operasi militernya untuk menghancurkan Hispuloh dan Hamas. Kota pelabuhan Tirus terkenal karena reruntuhan bangunan kunonya yang terdaftar di UNESCO. Pelabuhan ini merupakan pusat keramaian di wilayah selatan Lebanon. Setelah mengeluarkan perintah evakuasi kepada warga, Israel menggempur pinggiran selatan Beirut dengan serangkaian serangan udara dahsyat pada Jumat. Kancuran besar pun terlihat di kawasan perkotaan yang padat. Militer Israel mengatakan pihaknya menargetkan fasilitas dan aset Hispuloh. Konflik Israel dan Hispuloh telah berlangsung selama setahun lebih bersamaan dengan agresi Israel di Gaza. Konflik di Lebanon telah meningkat selama lima minggu terakhir. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan sedikitnya 2.800 warga dilaporkan tawas dalam kurun waktu 12 bulan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!